Tamulintes atau tamulintes ada prosedurnya prosedurnya yang pertama adalah pasien diukur yang pertama pasien diukur tekanan darahnya ketemu tekanan darah sistol ada berapa tekanan darah diastol ada berapa kemudian dijumlahkan dibagi dua misalnya sistolnya 120, diastolnya 80, berarti 200, 222 adalah kalau sudah maka pasien nanti diberikan tanda berupa lingkaran dengan diameter 5 cm di bawah fosa cupiti ini adalah fosa cupiti, disini kan ada vena mediana cupiti disini adalah fosa cupiti, 2 cm ini di bawah fosa cupiti misalkan ini 2 cm disini kemudian diberikan lingkaran dengan diameter 5 cm kalau sudah diukur kembali dengan sampai 100, tadi kan sudah 120 ke 80 ya nah, tadi kalau dibagi dua kan dibagi 100 diukur sampai 100, ditahan sampai 5 menit 5 sampai 10 menit 5 menit 5 menit saja sudah kegel kalau sudah 5 menit nanti dicopot dilihat ada berapa titik-titik merah atau peteki yang ada di dalam lingkaran kalau yang ada di dalam lingkaran kurang dari 10 maka dikatakan normal kalau lebih dari 10 dikatakan sudah tidak normal ada yang mengatakan kalau 10 sampai 20 dinamakan apa? dubia atau istilahnya ragu-ragu kalau di atas 20 itu sudah pasien negatif eh, oh negatif pasiennya positif ya nah, jadi ada yang tadi membagi menjadi 3 ada yang membagi menjadi 2 ada yang positif ya, ada negatif yang negatif kurang dari 10 yang positif lebih dari 10 ada yang membagi menjadi 3 ya, yang kurang dari 10 itu masuk ke yang negatif 10 sampai 20 itu masuknya lagu-lagu atau dubia yang lebih dari 20 itu masuk ke positif kalau positif berarti kemungkinan pasiennya mengalami DPD karena pasiennya mengalami trofocytopenia kita ukur untuk peta-pengkanya kita ukur tekanan darahnya kita lihat systole dan diastole terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.